Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar, Air Langgar Tartum nyambangi kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Dalam pertemuan ini, JK dan Air Langgar membahas persiapan pemilu 2024. Dalam pertemuan ini, Air Langgar mengakui dirinya bersama JK membahas persiapan menjelang pemilu 2024 di antaranya pembentukan koalisi, bakal calon presiden dan cawapres, serta strategi Golkar mengumpulkan suara. Sebelumnya Air Langgar juga bertemu dengan sejumlah elit politik seperti Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar dan menggelar pertemuan koalisi di Istana Negara bersama dengan elit Gerindra dan Presiden Jokowi-Dodong. Ya tentu saya sampaikan update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar. Untuk sebagai Pak JK sebagai senior dan juga Ketua Umum Partai Golkar wajib buat saya untuk menyampaikan update dari apa yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Termasuk saat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi bersama para ketumpar pola lain, Pak? Ya, kami bicara secara global. Karena juga acara kekeluargaan jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut. Ada dua hal yang selalu kita bicarakan. Bagaimana Partai Golkar nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik. Kan ini bukan hanya bicara Presiden ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini. Yang kedua tentu efeknya kepada kepimpinan nasional. Itu juga Golkar sebagai partai yang mempunyai pengalaman dalam kepimpinan nasional juga mempunyai andilan cukup besar. Itu menurutnya arahnya.